Oh jajan itu habis mandi itu mas Oh ini yang ceweknya Oke teman-teman ini Sudah datang yang ceweknya ini Ini saya melanjutkan pengintian saya sama Suka Di mana ini kita mengintainya sekitar jam Di Mansuri ya mas ya Dan kita menemukan ada salah satu Apa ini laki-laki mas ya Ada satu seorang laki-laki yang Sudah melakukan Kayak tapak Ini di daerah yang sama ya Apa Iya Nah Ini kita satu persatu sudah mulai Apa Kita temui dan Jadi gini teman-teman Kita tidak mau ke Gabar Kita takutnya malah Kelihatan jejak dan sampai sekarang pun Kita belum tahu mas Tempat atau yang dimaksud pesantrennya itu di sebelah mana Kami saya lihat ini sekelilingnya enggak Enggak ada pergerakan juga Selain itunya Bapaknya itu mas Jadi kita harus lebih ekstra sabar mas Karena kalau enggak Kalau enggak ya ngedengar kita ini Ini nanti Nanti Bistur Tujuh melakukan gerakan apa Bistur Oh ini yang ceweknya Oke teman-teman ini Sudah Datang yang ceweknya ini Sampai jumpa hai 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 tunggu atau gimana sih Mas oke ngayuh hai 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 Nah akbar mana akbar Tadi kan di belakang hai 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 Aduh Mas kita cari apa-apa yuk Hai Mas Hai Mas tadi kita akan sama akbar Mas ya Allah teman-teman nih sengaja kita tinggalin dulu karena kita mau ngari akbar hai 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 tadi saya sama adik saya hai 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 enggak tahu Allah sebelumnya bar oh ada yang ngerasukin Mas Assalamualaikum mungkin bisa agak lebih keras lagi agar komunikasi kita jelas kalau boleh tahu sejak kapan kamu berada saya di laga adik saya ini hai 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 oh mas berarti kita tinggal ngintai tadi itu dari tadi akbar karasukan Mas ya eh tapi kamu nggak ngapain laga adik saya kan tidak tenang saja kalian Oh ya Alhamdulillah kalau boleh tahu Anda siapa dan tujuannya apa kenapa kamu melasuki laga adik saya dengan kondisi yang seperti ini saya mohon maaf saya nggak bisa komunikasi dengan kamu secara keras karena ini kita sedang ngintai itu yang sedang ritual apa kamu tahu apa yang mereka lakukan di sini ya saya tahu hai 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 juga salah satu Hai mengikuti aliran manusia-manusia Hai berarti kamu dulu pernah mengikuti aliran ini Hai iya Oh korban Hai kamu korban apakah kamu korban iya saya adalah korban dari aliran tadi hmm terus saya mau tanya apa yang kamu ketahui tentang aliran ini Hai dulu saya hai 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 oh kamu agama Islam iya Hai lantas dan saya Hai ingin mengunduh ke pondok pesantren Kepada kiai yang kalian tangkap Kiai yang kamu tangkap Ustadz Gadungan kemarin itu kali mas ya? Iya betul sekali Apa sebelumnya kamu tidak mengetahui bahasanya itu Ustadz Gadungan? Tidak, saya tidak mengetahui Jadi setelah kamu masuk ke dalam pesantren itu baru kamu mengetahui? Dan yang membuat aliran tadi Juga kiai yang kalian tangkap Dia mengatakan kepada cantrinya Bahwa tahun depan akan ada kiamat Nah itu dia yang minta alih Kiainya bisa bilang kalau tahun depan akan kiamat katanya mas Terus? Makanya kiainya bilang Daripada kalian meninggal di pas waktu kiamat Mending kalian meninggal sekarang Karena kalau meninggal di pas hari kiamat Kita akan masuk neraka Oh berarti Ustadz Gadungan itu mendoktrin bahwasannya tahun depan akan kiamat Dan barang siapa yang meninggal di hari pas kiamat itu Pasti masuk neraka seperti itu? Iya Wah ngeri mas doktrin ya mas Lalu lalu Apa yang disampaikan sama Ustadz Gadungan itu Supaya Apa ya Kalian itu tetap mengikuti aliran dia Iya Apa yang dia janjikan gitu loh? Janjikan Kalau kalian ingin masuk surga dan berikan diri kepada Tuhan Kalian harus mengikuti aliran saya Dan satu-satunya yaitu Mandi berjamaat Dengan sistem malaman jenis Habis itu Berjemur di trik matahari Itu tujuannya apa itu? Sekarang gini Logikanya Kalau kamu Seorang agami sebelum masuk pesantren itu Harusnya kamu tahu bahwasannya Mandi sesama lawan jenis Itu kan hukumnya haram Apalagi kalau Enggak ini bukan suami istri Iya Tapi saya percaya kepada Ustadz saya Ustadz Gadungan itu Iya Apa katanya? Kenapa kamu harus mandi bareng itu apa? Iya Apa yang didapatkan dari mandi bareng itu? Itu saling membagi pahala Kata Kiai saya Saling membagi pahala? Iya Sudah gak beres Lalu Setelah Kalian mandi bareng Dengan sama lawan jenis Terus Kalian berjemur di Trik matahari Itu tujuannya untuk apa? Kata Kiai saya Kita harus pasrah Pada raga Pada raganya masing-masing Oh Masrakan Raga kita masing-masing gitu? Iya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Tidak memakai Busana Busana sama sekali? Iya Kenapa? Kenapa harus Terlanjang dan memakai Tidak memakai busana? Iya Orang sholat saja harus mengenakan Mukenah Kalau laki-laki ya sarung Kopiah Seperti itu Katanya Nanti akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang berat Surga dan raga Melalui itulah Akan dipilih itu? Iya Sudah tidak beres ini Sudah Sudah melenseng dari Agamaja Lalu Yang paling bahaya Ustaz itu Menyuruh Santrinya Untuk berpuasa Sampai meninggal Berpuasa Sampai meninggal Dengan tujuan Dengan tujuan Dia meninggalnya Tidak pas hari kiamat Biar dia bisa masuk Surga Masuknya Sampai买 Menyuruh